Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Tugas kita di dunia hanya satu yaitu beribadah kepada Allah SWT Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Sebab kelak di akhirat Allah SWT akan berargumen kepada empat golongan Yang berani meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Yang pertama kepada orang kaya Allah SWT bertanya Seolah olah bertanya Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Lalu orang kaya tersebut menjawab Kami meninggalkan ibadah ya Allah Karena kami sibuk mengurus harta dan kekuasaan Sehingga tidak sempat kami untuk menjalankan ibadah Lalu Allah menjawab Apakah kamu tidak mengenal Sulaiman? Tidak ada di dunia ini Yang Allah anugerahkan kekayaannya melebihi Sulaiman Tidak ada di dunia ini yang anugerahkan kerajaan yang melebihi besarnya Kerajaan Nabi Sulaiman Tapi meskipun hartanya banyak Kerajaannya luas Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Yang kedua Kepada pekerja Allah SWT bertanya Kenapa kalian meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Maka si pekerja tersebut menjawab Bahwa kami terlalu sibuk Untuk melayani Tuhan kami Sehingga kami tidak sempat untuk menjalankan ibadah kepada mu ya Allah Lalu Allah berargumen Apakah kamu tidak tahu Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba belian Budak belian Yang dibeli oleh Raja Mesir Sekalipun dia sebagai hamba belian Tidak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Sekalipun dia sebagai karyawan Sebagai setap Sebagai pekerja Sebagai buruh Tidak pernah Nabi Yusuf meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Yang ketiga Kepada orang yang sakit Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Lalu orang sakit tersebut menjawab Karena kami sakit ya Allah Sehingga kami tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Maka Allah berargumen kepada orang yang sakit tersebut Apakah kamu tidak mengenal Ayub? Hayub seumur hidupnya diuji oleh Allah SWT Tapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Dalam hal ini kita mengenal ada roh, soh, ada azimah Ketika kita tidak mampu sholat sambil berdiri Maka diperbolehkan sholat sambil duduk dan seterusnya Maka selama akal masih sempurna Selama ruh masih di dalam jasad Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Dan yang keempat Kepada orang yang fakir Kenapa kalian meninggalkan ibadah kepada Allah? Karena kami fakir ya Allah Sulit terlalu sibuk untuk mencari makan Sehingga kami tidak sempat untuk meninggalkan ibadah kepada mu ya Allah Lalu Allah berargumen kepada si fakir tersebut Apakah kamu tidak mengenal Isa? Isa adalah hamba Allah yang paling fakir di dunia ini Tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Oleh karenanya berdasarkan empat argumen yang Allah lemparkan ini Maka tidak ada alasan bagi kita Untuk meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Selama akal masih sempurna Dan selama jasad masih diberikan ruh oleh Allah SWT Semoga kita semuanya Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Agar kita memaksimalkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita Kepada Allah SWT Demikian yang dapat disampaikan Wallahu'l-mu'afiq ila'u'mi tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!